Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Oke, yang pertama kita akan unboxing barang ini Barang pertama dari toko cashless Dari toko Pesperindo Packingnya rapi, menggunakan bottle red sugar Jadi mudah-mudahan isi di dalamnya aman Nah, ini adalah barang-barang yang dibeli dari toko Pesperindo Untuk link pembeliannya ada di deskripsi Oke, barang yang pertama adalah stand dog stand list Yang ini ukurannya 19 cm Diameternya 2,8 cm Yang ini Unik Dan bahannya mengkilap dan memang terbuat dari stand list Kokok build quality-nya Yang kedua Adalah stand dog Garfu Pecahkan kucing Iya gak sih? Panjangnya 21 cm Untuk stand dog garfu harganya Rp18.000 Kalau untuk send dog pack yang ini Harganya di Rp12.000 Sama-sama terbuat dari stand list Warnanya hitam Build quality-nya bagus Oke Selanjutnya Ada send dog kayu Untuk ngaduk sayur Panjangnya 33 cm Harganya Rp18.000 Selanjutnya adalah Ini adalah 1 set stand dog garfu dan soup pip Harganya Dan harganya Rp28.000 Semua panjangnya sama di 22 cm Ini kayak ala-ala Korea atau Jepang gitu loh Ini ada kayak benang atau tali Jadi dibelitit Sumpit dari kayu Dan ini send dog Dan gak punya Kita ulangi ya Ini adalah send dog takar Dengan berbagai ukuran Tuh Send dog takar Send dog takar Dari yang paling kecil Ada 1,25 ml Dan yang paling besar Untuk ukuran 240 ml Nah Semua send dog takarnya itu Di 1 wing Kayak gelang ini Tapi ini bisa di Bisa di Lepas Seperti ini Cuman untuk lebih amannya Untuk nipen Lebih bagus Di 1 wing Ini nanti kalau Dilepas 1-1 Ini terus naruh Nilang Jadi bagus Jadi yang 1 Ini juga boleh suka pasang Kalau hilang aja Barang terakhir dari toko ini Dibukus Kambus lagi Jadi ada Karena ini terbuat dari kaca Nah barang selanjutnya adalah Gelas takar Ini terbuat dari kaca Dan Packingnya bagus Jadi dia Dari packing yang pertama Tadi yang barang-barang ini Sudah pakai bubble wrap Begitu Untuk spesial untuk ini Dibukus lagi dengan kardus Plus kardus wrap juga Jadi amat Jadi Bagus banget untuk Packagingnya Untuk gelas kaca ini Ukurannya Di 500 mili Ini Dengan harga Rp 78.000 Bagus Oke kita ke toko yang kedua Toko yang kedua Namanya Ramekin Pokah Kita juga beli Nggak cuma 1 barang Di toko ini Toko ini packagingnya bagus ya Walaupun dia nggak pakai Bubble wrap Suka Dia kenceng Dan untuk per itemnya Dia pakai Dilapisin kardus lagi Kayak gini Jadi ini mungkin Salah satu tips ya Untuk yang lain Walaupun dia nggak pakai Bubble wrap yang Ada Apa namanya Gelung-gelungnya itu Jadi dia tetap Aman Dan kenceng Nah untuk di toko ini Istri pesen Mangkuk Banyak mangkuk Dan Ini kita buka dulu Yang paling besar Ini sebenarnya Tego creamer ya Untuk cukup Kalau kita bikin Pepe Ini bahannya dari Kaca Dari Krami Bagus Halus Finishingnya juga bagus Krami Oke Dan Untuk ukurannya Ini 6 cm Kali 7,5 cm Tingginya Hanya 10 cm Dan ini Harganya 11.500 Hanya 11.500 Jadi sebenarnya Kalau teman-teman Nggak mau pakai Ini untuk Tempat Cukup Atau untuk Apa Ini bisa jadi Gia sama Di Kemari Yang sama Yang Gak 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 Tiga 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 Oke, selanjutnya ada Untuk tempat puding Atau apapun, tapi terbuat dari Porcelain Dari porcelain Nah, ini ada pesen 3 item Jadi, masing-masing item itu isinya 3 Ada yang pertama yang ini Warnanya sama Untuk ukurannya, ini ukuran 8 cm Tingginya 4 cm Harga per piece-nya Rp 8.500 Oke, jadi ada 3 item dari toko ini Untuk yang mangkuk-mangkuknya Dan 1 item untuk tempat cuponya ini Ini ala-ala Warung-warung baso gitu Oke, sekian dari toko kedua Kita lanjut ke toko yang So, kita unboxing yang paling gede untuk hari ini Ini lokasi kamera berubah-rubah Ini kita beli dari toko deva keramik Masih bahan-bahan keramik Mungkin istri lagi hobi Koleksi keramik-keramik untuk Konten Youtube Masak-masak kayaknya Iya ya? Bukuannya efok banget Nah, diturun aja ya Biar nggak gede di meja Petasan karena masih suasana lebaran Jadi banyak yang Petasan Oke, ada Satu Dua Tiga Empat Bungkus barang Jadi setelah tadi dibungkus Pake kardus Segede ini Di dalamnya baru dikasih sama Stable wrap Supaya keramiknya aman Jadi tadi buku contekan Supaya nggak lupa Oke Yang pertama Kita buka satu persatu Yang lainnya kita taruh bawah dulu ya Yang pertama yang ini Bismillahirrahmanirrahim Gak ada yang secak Ya udah Amat semua Gak ada yang secak Gak ada yang rusak Ini dimikirin bisa gak sih? Bisa Codoh aja Maaf geng Oke dimundurin Gak berbeda Mendurin ke kaca? Iya Nah Gak berbeda ya Cama Cama Oke Untuk bungkusan pertama Dari toko ini Ada Mangkuk Kita boxing Berapa mangkuknya? Kemarin aja udah Berapa Ada mangkuk motif Masuk kamera lagi Biar bisa cekutin Jumpe deh Dan ke depannya kayaknya Dan ntar ke depannya kan bisa review-review Si Rolf Kayak siapa itu? Nah di satu packaging ini ada tiga buah mangkuk Yang ini mangkuk warna putih polos Cuman ada lekuk-lekuknya di atas kayak bunga Nah mangkuk ini Yang mana? Ada Belum Nah ini diameternya 14,5 cm dengan tinggi 7 cm Harganya di Gak mana ini? 19,000 Nah ini harganya 19,000 Oke Selanjutnya adalah Oke Selanjutnya ada mangkuk motif bunga Ini harganya 5 Bukan 5 39,500 Tingginya 9 cm Dan Diameternya 15 cm Tuh Ada awan-awannya gitu Bunga lah Eh Bunga Ada bunga-bunganya gitu Terus ada kejadian kupingnya Terus ada ininya Ada kupingnya Ala-ala Selanjutnya Ini kayaknya kita baru lepas Kalau yang tadi kayaknya banyak banget Selanjutnya ada mangkuk lagi Nah untuk mangkuk ini Diameternya 16 cm Tingginya 6 cm Dan harganya di 32,000 Ini kayak film-film Bunga pernah lihat film Jackie Chan Zaman dulu yang Dia ini gak? Enggak Ya kayak minum-minum arak gitu Mangkuknya ada kayak gini Oh iya Iya kan? Gitu ya Oke kita tumpuk dulu disini Oke Kita ke bungkusan selanjutnya Ini Baiknya Mangkuk Kita lihat Masih mangkuk lagi Ini adalah mangkuk Yang punya Lebih ke gel Lebih ke gel Enggak itu untuk mangkuk Ini adalah mangkuk Dengan Ini ada kupingnya 1 Ini diameternya 12 cm Dengan Harga Rp 25.000 Dia punya Satu kuping Satu tangkai Satu kuping Ini Untuk Kopi Bagus juga Kebesaran Dikasih es krim Atasnya Kebesaran Ini kan berdua Satu Gara romantis Biar hemat Oke Kita lanjutkan Masih di toko yang sama Tebak nih apa Dijuas lagi Enggak Ya Mook Mook kelapa Kita lihat Mooknya bentuk kelapa Kelapa hijau Lebih bagus untuk Hiasan sih Daripada untuk Minum Tapi ya Oke lah Untuk minum Apa gitu Nanti Jelly Kan harusnya Bagus Bagus Dan Kinslong Juga rapi Gak ada cacat Nah Untuk ini Harganya Maman Rp 15.000 Dengan diameter 8 cm Tingginya 9 cm Mook kelapa Oke barang terakhir Barang terakhir dari toko ini Ini Kayaknya piring Tetap masih keramik Tetap masih keramik Dari keramik Ini adalah Piring Berapa piring Dua piring Dua piring Dua piring Tapi Gak tahu lah orang Siapa yang mesen Tapi yang mesen Gak mau unboxing Sendiri Karena dia belum Pede Mudah-mudahan Segera pede Nanti kita bisa Lagi gak enak badan Lagi gak enak badan Ini adalah Mangkuk piring Emang bunda Pesan dari gini-gini Iya Itu ada motif Kayak titik-titiknya Gitu Ini bukan karena kotor Tapi memang motifnya Ada titik-titiknya Kayak Coklat Oke Ini piring Piring Apa? Piring Salat Iya 24.000 Yang ini Dan ini Adalah Piring Yang Lebih Dekat Dengan Motif yang sama Ada titik-titiknya Di pinggirnya Cuma di pinggirnya Ada Kayak Kemas-emasan Gitu Untuk yang ini Harganya di 34.000 Dengan diameter 26 Oke Kita ke Toko terakhir Untuk unboxing Tingkat ini Tingkat ini Kedua Toko terakhir Untuk unboxing Malam ini Ini dulu nih Ini dari toko Kayu Kayu Ayu Kayu Ayu Namanya sih Kayu Ayu Berarti dari Kayu Terus Buka Bisi Sobek Nah dari toko ini Kita punya Tiga barang Yang pertama Adalah Piring Mangkuk kayu Diameternya Kurang lebih Di 25 Sentimeter Yang bentuknya Bulat Dan ini Yang kotak Yang ini Rp48.000 Yang ini Rp23.000 Entap Selanjutnya Ada Kain goni Bener Kain goni Kain goni Ini harganya Rp16.000 Ukurannya 25 x 30 cm Oke Ini untuk Toko Yang tadi Kayu Ayu Kita ke Toko terakhir Untuk hari ini Ada dari toko Surprise store Dekat Ada 1 2 3 barang Kita dari yang Paling besar dulu Dekat Bunusnya Ada 2 Lantai Bunus 3 3 Bunus Ini Adalah Ada seorang Mangkok sambal Tapi Bentuknya Seperti Buah Ini Kayak Buah Strawberry Apple 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 Untuk harga toko Untuk harga Untuk harga Barang dari toko Ini Nanti ada Di Atas Masih Mangkok Juga Ini Bentuknya Seperti Sawi Yang Satu Lagi Bentuknya Adalah Nenas Ini Ini Bahan-Bahannya Keramik Terus Ini Bahan-Bahannya Keramik Ini Bahannya Keramik Selanjutnya Ada Tempat Pohon Ada Miniatur Miniatur Pohon Miniatur Miniatur Pot Bunga Cuman Sayang Ini Kalau Dibuka Pecah Pecah Jadi Kita Biarin Gini Aja Ya Ya Kalau Dibuka Pasti Ambiar Mungkin Karena Waktu Pengiriman Kena Timpa Atau Gimana Bagus Gini Karena Kalau Dibuka Cer Gitu Ini Bagus Banget Sih Sebenarnya Ininya Juga Bagus Cuman Memang Mungkin Waktu Pengiriman Jadi Pecah Gitu Tidak Untuk Video Ya Tidak Tidak Untuk Pengirimannya Mungkin Ini Kita Percaya Kalau Dari Tokonya Gak Mungkin Kalau Yang Pecah Mungkin Di Perjalanan Apa Buk Ini Tidak Mudah Jangan Nangis Yang Pesan Rada Sedino Di Sebelah Oke Barang Terakhir Untuk Malam Hari Ini Di Soko Yang Terakhir Ini Ada Ada Parutan Keju Parutan Parutan Keju Parutan Kentang Dan Lain Sebagainya Dan Satu Lagi Adalah Pembuka Botol Bukan Penghancur Bawang Penghancur Bawang Putih Yang Geprek 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 Oh Yaudah Tau Kira Pembuka Ini Bukan Botol Kaleng 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 Wisman Oke Sekian Video Kali Ini Sekian Video Hari Ini Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salah Masih Because